Hai semuanya, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini, aku akan bikin curly hair makeover ke model aku yang bernama Shafira. Enjoy the video! Rambutnya Shafira ini adalah tipe 3C, medium to high porosity, dan rambutnya itu super healthy. Hanya saja ujungnya itu tuh agak-agak sedikit lurus-lurus, dan problem utama dia itu adalah dia nggak ngerti cara ngestyle rambutnya. Jadi rambut dia itu selalu frizzy. Makanya di video kali ini aku seneng banget dia mau jadi model aku, dan aku juga belajar banyak dengan ngestyle dan motong rambut dia. Jadi ini aku potong untuk memberikan sedikit layer, dan aku juga nggak motong untuk mendekin. Rambutnya itu bener-bener cantik banget, jadi yang coily banget. Aku aja sempit jealous. Jadi aku kayak motongnya pun sedikit aja, karena aku, karena dia pun emang mau memanjangkan rambutnya. aku bisa membayang-nalam dan tepang-nahkan yang terkait dan bisa tualangkan rambutnya. Kami baginda selamat menikmati setelah aku motong kita langsung masuk ke styling jadi di sisi kiri aku pakai curl cream dan aku ngerjain sisi kiri dulu gitu ya kalian lihat sendiri aku ngerjain rambutnya itu dalam kondisi soaking wet jadi aku basahin terus rambutnya spray bottle gak ketinggalan karena tipe rambut dia itu butuh banget namanya banyak produk teknik yang aku pakai untuk rambut modelku ini adalah praying hand method yaitu dengan palm to palm kayak telapak ke telapak terus rambutnya kayak dipress gitu loh biar seluruh produknya kedistribusikan ke seluruh bagian rambut dan juga aku pakai fidelsasun brush bukan diamond brush ya kalau yang populer di curly hair community dan produk yang aku pakai adalah curl cream dari johnny andrian untuk yang di sisi kiri ini menurut aku curl cream dari johnny andrian itu bagus juga loh untuk produk lokal dan aku juga bener-bener nge squish rambut-rambutnya itu dengan produk yang gak cuman palm to palm gitu biar bener-bener seluruh bagian rambut tuh kena deh gitu loh sama produknya pas mulai ke bagian atas aku mulai sedikit finger coil rambutnya karena keluhan model aku itu adalah di bagian atas itu keritingnya paling suka pecah so aku bener-bener nge train rambut keritingnya untuk stay in place gitu loh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sisi kanan rambut aku aplikasikan hair gel dari johnny andrian juga itu juga bagus banget ke seluruh bagian rambut dengan metode yang sama dan teknik yang sama now it's time to diffuse her hair kalian aku minta maaf banget ini lightingnya jelek banget jadi kayak ada noise-noise gak jelas ah gitu bahwa langsung jangan lupa beli diffusernya di crewell this is her hair before and this is the result i hope you guys learn something new from this video dan aku seneng banget kerjain rambut dia karena rambutnya lucu banget thanks Fiera for trusting me for trusting me selamat menikmati